Di akhir episode 2, Heijin menghadang Sang Eun untuk bertemu dengan Ji Ho karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sang Eun berniat mengungkapkan hubungannya dengan Ji Ho tapi ucapannya terhenti saat Ji Ho membuka pintu dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Lalu di episode 3 mendatang, mereka berdua kembali makan seperti biasa. Kali ini nampaknya hidangan yang disajikan Sang Eun tidak enak karena terlihat Ji Ho hendak memuntahkan makanannya atau bukan makanannya yang tidak enak tapi Ji Ho sepertinya kaget dengan apa yang dikatakan Sang Eun. Kemudian terlihat Heijin yang tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau dia mengenal Sang Eun karena mereka dulu pernah bertemu. Tapi nampaknya Sang Eun tak mengingatnya. Sepertinya disini Heijin juga akan mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Heijin terus menggali informasi Sang Eun dan Ji Ho. Hingga akhirnya Ji Ho melabrak Heijin karena terus menggali informasi tentang dirinya dan Sang Eun. Lalu malam hari terlihat ada seorang yang mengikuti Sang Eun. Tiba-tiba saja orang misterius itu menyerangnya. Untungnya Heijin datang tepat waktu dan menghajar orang misterius itu. Setelah kejadian itu, sepertinya hubungan mereka berdua menjadi membaik. Preview diakhiri dengan Sang Eun tersenyum bahagia saat Ji Ho mengatakan kalau hal yang paling membahagiakan bagi dirinya adalah melihat orang di depannya tersenyum. Mungkin itu saja untuk preview Love in Contract episode 3. Kalau gitu, makasih untuk semuanya yang udah nonton sampai akhir. Ketemu lagi nanti di video-video yang lain. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.